Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat bersama Badan Usaha Jolantol tengah mempercepat penyelesaian beberapa pembangunan ruas Jolantol Trans Sumatra dari Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh terkhusus untuk ruas Jolantol yang berada di Provinsi Sumatra Selatan saat ini tengah mempercepat pembangunan ruas Jolantol Kayu Agung Palembang Betung Seksi 2 Keramasan Musilandas sepanjang 24,9 km dan Seksi 3 Musilandas Betung sepanjang 44,3 km serta ruas Jolantol Simpang Indralaya Moraenim sepanjang 119 km Ya, seperti digutip dari laman Kementerian PUPR Sekretaris BPJT Kementerian PUPR Triyono Juno Asmono mengatakan bahwasannya penyelesaian Seksi 2 dan Seksi 3 akan melengkapi Seksi 1 dan 3 segmen Kayu Agung Keramasan sepanjang 37,6 km yang telah selesai dan beroperasi Untuk progres pembebasan lahan saat ini untuk Seksi 2 dan Seksi 3 Keramasan Betung telah mencapai 87,5% dan progres konstruksi mencapai 35% dengan target penyelesaian pada Agustus tahun 2023 Sedangkan diketahui untuk pembangunan Jolantol Simpang Indralaya Moraenim sepanjang 119 km terbagi menjadi dua seksi yakni Seksi 1 Simpang Indralaya Prabu Mulih dengan progres pembebasan lahan mencapai 96% dan progres konstruksi mencapai 82,9% dengan target penyelesaian pada Desember tahun 2022 ini Sementara untuk Seksi 2 Prabu Mulih menuju Moraenim sepanjang 54 km saat ini progres pembebasan lahannya mencapai 19% dan untuk progres konstruksi mencapai 8,7% dan target penyelesaian pada tahun 2024 mendatang Ruas Jolantol yang membentang di Provinsi Sumatera Selatan merupakan ruas penting yang menghubungkan ke berbagai provinsi Untuk Ruas Jolantol Indralaya Prabu Mulih Moraenim nantinya akan menghubungkan konektivitas ke wilayah Provinsi Bengkulu Sedangkan Tol Kayu Agung Palembang Betung merupakan bagian dari koridor utama atau backbone Jolantol Teran Sumatera untuk meningkatkan konektivitas antar kota atau kawasan di Pulau Sumatera bagian Selatan Ruas Jolantol ini nantinya juga akan mengintegrasikan konektivitas kawasan mempelancar arus distribusi barang dari pusat industri di koridor Palembang Jambi Konstruksi Ruas Jolantol Kayu Agung Palembang Betung dan Simpang Indralaya Moraenim memang perlu dipercepat untuk mendukung konektivitas di Provinsi Sumatera Selatan Jolantol yang juga terkoneksi dengan jalan nasional di Sumatera ini diharapkan dapat mendukung pengembangan wilayah mengurangi beban jalur yang sudah ada dan berkontribusi mempelancar arus logistik Terima kasih telah menonton!